Makanya kita namakan komunitas ini sebagai komunitas rukiah syar'iyah Biar orang bisa memahami, oh ternyata ada juga rukiah yang tidak sesuai dengan syariat islam Bismillahirrahmanirrahim Sekarang gini, kan banyak orang tertipu Kau muslimin terutama yang tertipu dengan orang yang ngakunya rukiah syar'iyah katanya Nggak taunya disitu ada amalan-amalan syir'iyah Amalan-amalan yang menyekutkan Allah Itu banyak yang tertipu Sekarang bagaimana caranya kita membedakan antara rukiah syar'iyah Dengan rukiah yang memang syir'iyah, yang syirik disitu Baik, jadi pertama rukiah syar'iyah itu yang harus diperhatikan Bacaannya tidak keluar dari dua sumber Yang pertama Al-Quran, yang kedua doa-doa yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW Gimana kalau ngerukiah pakai bahasa Indonesia? Contoh misalnya, saya pribadi Kalau saya sudah bacakan berapa ayat Baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah Kemudian baca surat-surat yang lain Di pertengahan, misalnya 10 menit saya sudah rukiah Saya berdoa kepada Allah SAW dengan pakai bahasa Indonesia Boleh nggak? Jawabannya boleh Karena apa yang saya ucapkan dipahami oleh pasien Tapi kalau saya membaca sesuatu yang pasien itu nggak paham, nggak boleh Misalnya Jawa kuno misalnya Atau campuran antara bahasa Arab dengan bahasa Jawa kuno misalnya Itu nggak boleh ya? Iya Yang tidak bisa dipahami artinya? Yang nggak bisa dipahami Karena apa? Dikhawatirkan dia memohon permohonan minta bantuan jin Atau hal yang lain Dia mengucapkan mantra-mantra atau jampe-jampe Yang itu justru bisa mengundang gangguan gitu Jadi itu dari segi bacaan Yang kedua Dari segi kefiah atau tata caranya Teknisnya Maka Kalau perukiah yang sesuai dengan syariat Islam Dia mengharamkan yang namanya Benda-benda yang digantungkan Yang ditempel Atau yang ditanam Jadi Nggak boleh Menempelkan sesuatu Tulisan Arab Walaupun itu tulisan Arab Iya Tapi nggak bisa dibaca juga tulisan Arabnya Cuma sekedar Huruf-huruf hija'iyah saja Tanpa Makna gitu Kita juga sulit baca Itu juga termasuk Ciri-ciri ya Iya Makanya Kita namakan komunitas ini Sebagai komunitas ruqyah syari'iyah Biar orang bisa memahami Oh ternyata Ada juga ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam Ya Salah satunya apa Dengan menggunakan jimat-jimat Atau benda-benda Yang ditanam Sebagai penangkap Tolak balas Sebagai penjaga dan pelindung Jangankan benda-benda yang Sudah jelas jimat Kalau ada seorang muslim Kemudian dia Pajang ayat kursi Depan pintunya Atau di ruang tamunya Ayat kursi Ayat kursi Kaligrafi Yang sudah dikasih bingkai Atau dia tempel kertas ayat kursi Depan pintu Atau di ruang tamunya Kalau dia punya keyakinan Nah ini Kalau saya tempel ayat kursi ini Sehatan kabur Iya Jin nggak berani masuk rumah saya Nggak ada maling Maka keyakinan seperti ini Keyakinan yang sangat salah sekali Nggak boleh memajang ayat kursi Dengan keyakinan Yang tadi saya sebutkan Tapi kalau Seorang memajang ayat kursi Kemudian dia Niatnya hanya sekedar pengingat Atau zina Zina itu hanya sekedar hiasan saja Maka itu boleh Itu diperbolehkan oleh Para ulama Oh masih dibolehkan ya Iya Termasuk di dalamnya itu Kalau misalkan baca-baca Mantra ke dalam air putih Itu bagaimana Ustaz? Kalau yang dibacakan Ayat-ayat Al-Quran boleh Oh balik lagi ke tadi ya Iya Tapi kalau yang dibacakan Mantra-mantra Jampe-jampe Perkataan yang nggak jelas Maka itu nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Karena itu mengundang Mubarak gitu Ya, ya, ya